Intro One father is more than 100 school masters Oleh George Herbert Seorang ayah lebih baik dari 100 kepala sekolah Bener gak sih? Natasha Bener banget Setuju ya Jadi satu orang Deddy Bukan karena Deddy di samping ya Bukan tadi terus didorong-dorong kaki Gak 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 Tapi setuju dengan kuat sini Setuju Setuju bahwa Seorang ayah itu jauh lebih penting Lebih berharga dari 100 kepala sekolah Yep 100% Oke Balik lagi pertanyaan tadi Pluralisme Tentunya dengan Bikin buku Ini sejuta doa untuk Gustur By the way buku Yang dibuat Itu sudah berapa banyak? Yang Sudah ratusan Ratusan Itu Dibikinnya Overnight Overnight Sampai ratusan Rata-rata sih seminggu satu Ya dulu 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 bikin seminggu satu Saya buku pertama itu butuh 4 tahun untuk menulis Ini buku Buku untuk satu Jadi bener-bener konsentrasi satu buku Ya ada periode tertentu Ceritain khusus buku yang ini Sebenarnya ini adalah buku sequel Dari sejuta hati untuk Gustur Ini sejuta doa untuk Gustur Disitu saya belajar banyak tentang pluralisme Jadi Kalau ada orang yang benar-benar berjasa untuk hidup saya Sehingga saya kemudian melihat dunia dari perspektif yang berbeda Itu adalah Gustur Jadi Ketika saya melakukan wawancara sampai ribuan jam Dan didokumentasikan dalam bentuk video dan sebagainya Disitu beliau banyak mengajar saya Saya bahkan kenal dengan Buya Syafi Ma'arif atas rekomendasi dari Gustur Bahwa inilah tokoh-tokoh yang penting untuk Indonesia dan untuk dunia Dan disitu saya belajar bahwa Memang toleransi itu sangat penting Dan yang membuat saya benar-benar tertarik untuk menekuni dunia tulis-menulis Dan membuat film dan sebagainya Itu karena Gustur juga Karena beliau beranggapan bahwa Kalau kita sering nonton film Atau banyak baca buku Itu kita mempergunakan banyak sepatu Sehingga kita bisa mengerti sepatu orang kayak bagaimana Bagaimana rasanya menjadi orang lain Bagaimana rasanya menjadi orang yang dilahirkan di agama yang berbeda Di suku yang berbeda Sehingga batin kita menjadi halus Dan ketika sudah halus kita menjadi sangat toleran Nah itu luar biasa sekali Gustur sampai kehilangan penglihatannya Karena mungkin terlalu banyak membaca Tetapi itu juga yang membuat beliau menjadi tokoh pluralisme yang sangat luar biasa di dunia Jadi ya jasa beliau sangat besar sekali Mungkin saya kalau melihat ayahnya, daddy-nya seperti ini Buku yang dibacain setiap malam Kayaknya dari buku-buku hasil tulisan dia sendiri Kayaknya sih ya Bagaimana menilai-nilai hidup Salah satu dengan toleransi pluralisme ini Yang juga terus mungkin mempengaruhi Natasha Iya mungkin Jadi karena kan lingkungannya dan aku udah bacanya kayak gitu Mungkin ada sedikit terpengaruh mungkin Kok sedikit? Karena sebelumnya aku belum ngerti Langsung gitu Aku juga belum pernah baca orang-orang apa-apa dulu Sampai akhirnya aku ketemu Abraham Lincoln Terus akhirnya aku mulai bilang Bukan Damian Dematra ya Sebenarnya Abraham Lincoln yang merubah ya Tapi orang suka take things for granted Tapi kalau gak ada Damian Dematra Tapi aku ketemu Abraham Lincoln tau Protes, protes Kalau di rumah terlalu dekat Setelah itu kan kadang-kadang orang take things for granted Oh iya iya Padahal dia gak tau dari lahir tuh udah dipengaruhi ya Makna Makna seorang ayah Buat Natasha Kalian sering diskusinya sampai acara berantem-berantem juga gak? Iya Karena kadang berdebat Sering berdebat Maknanya adalah Papa itu udah kayak mentor Bisa dibilang mentor Bisa dibilang teman baik juga Best friend ya Always there gitu Jadi Very Apa Bersyukur Tapi nyari Oke Tadi belum lama lah Berapa detik yang lalu Masih Sekarang langsung Langsung berubah ya Mutnya langsung berubah Katanya juga ayah itu cinta pertama Seorang anak perempuan Agree 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 Bener itu Oke Hubungannya dekat sekali Dengan ayah Kadang-kadang terlalu dekat sampai Bener-bener Not Hello Ini kan judulnya Happy Parenting Without Spanking and Yelling Oke Or yelling kan ada di buku sana Karangannya Ibu Novita ya Terima kasih ya Dengar Maksudnya prinsip itu juga Saya 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 Terapkan Jadi berarti hukuman Tidak pernah dengan Laper Agree And Spanking Jadi Untuk saya itu Sesuatu yang Sangat Jadi Kalau mau mengarahkan kan Kita tidak harus mengarahkan Dengan Dengan itu Teriakan Kita bisa arahkan dengan Kasih Dengan Ya gimana ya Dengan cara yang lembut Walaupun dia mungkin akan Marah Dia akan berontak Pada awalnya Tapi kan kemudian dia berpikir Merenung Semalaman Besoknya dia minta maaf lagi Karena peran ayah Kalau kita lihat Akhir-akhir ini selalu diserahkan Kepada ibu Ibu yang begitu dominan Dalam membesarkan Anaknya Nah saya melihat Kalian berdua ini Begitu intense Begitu deket Emotional Bondingnya Attachmentnya itu Tidak bisa dipungkiri Dekat sekali You're not like Father and daughter Sebenarnya You're like more like Best friends Bener gak sih? Iya Sangat ya Sangat dekat sekali Kamu cerita tentang pacar Misalnya kalau aku jatuh cinta gak Ke Denny Maksudnya sampai sekarang ini Aku belum pernah punya pacar Belum pernah punya pacar So itu belum kejadian Denny Belum pernah Saya bilang ke dia Kalau memang dia Mau mengejar prestasi ini Itu kan mahal Perlombaan kemana-mana Itu kan kita harus Submission fee Dan lain-lain Sangat mahal Jadi kalau memang dia Mau melakukan itu Ya sekurang-kurangnya Dia harus lulus S1 dulu Baru Karena kalau dia tidak fokus Kita akan invest di sesuatu yang sia-sia Betul Jadi Lagi buat film Buat film kan mahal Iya Lalu X-Ding X-Ding Ya Whatsapp Tapi kemudian dia mungkin Saya gak ngerti kenapa Dia mungkin Mengerti konsekuensinya Bahkan Sosmed pun dia gak mau punya Oke Jadi kayak Facebook Twitter Instagram Dia memang mengelola sendiri Websitenya dia Punya websitenya Tapi This is it Saya gak mau Waktu saya dibuang berjumpa Untuk Sekedar untuk Ya Pasang status Pasang foto Ini unik sekali loh Karena anak-anak Seusia Natasha 18 tahun Terkenal pula Dengan Begitu banyak Penghargaan Nanti kita tampilkan Penghargaannya Kalau saya sebutkan Slide saya jadi penuh Waktunya juga untuk sebuti Mungkin 30 menit saja Dari ayahnya Kalian kayaknya berlombah Berlombah ini Untuk mengumpulkan penghargaan Lihat dari website Damien Dematra.com Natasha Dematra.com Pengharganya luar biasa Foto-foto yang ditampilkan Semua Dengan VVIP Yang Bukan main-main Bahkan Rekor dunia Dengan Muri juga Dirai Mungkin bisa ditampilkan Sudah di samping ini Natasha Ini bisa diceritain Natasha Ini apa Piagam penghargaannya Ini waktu aku dapat Pas aku umur 11 tahun 2 bulan Dari museum 11 tahun 2 bulan Oke baik Museum Rekor Dunia Indonesia Aku dapat Untuk surah dada Perempuan Termuda Untuk pembuatan Film panjang Wow 11 tahun 2 bulan Kalau di luar sana Masih ada 11 tahun 2 bulan Masih belum bisa Berkomunikasi Dengan orang lain Masih terjebak Dengan semua Kesibukan Anda sudah Natasha Sudah mendapatkan Ini Apa Rekor dunia Dengan Muri Lalu Ini kali yang bikin Papa Katanya tadi Cemburu Dan tirik Gitu ya Papanya Katanya Masuk dengan yang sama Film lain Dengan film lain Dua-dua Bareng masuk daftarin Ayah gak dapat Apa-apa Not even Best hand Gitu ya Sepuluh besar Tapi Anaknya Bagaimana Coba bikin sirik Joro umum Joro umum Di Amsterdam Film festival Iya Dan ayah gak dapat Apa-apa Enggak Tapi ayah Jangan lupa loh 14 rekor dunia Dan 550 penghargaan Yang didapatkan Aku baru satu Rekor dunia Luar biasa Natasya Sekarang berdua Tadi pacaran Diberikan satu pengertian Bahwa belum saatnya Iya kan Memilih teman Juga dikasih tahu Harus milih teman Seperti apa Sebenarnya Sebelum dikasih tahu Akunya udah tahu sih Jadi I know Udah tahu duluan Maksudnya aku udah tahu gitu Maksudnya yang kayak gimana Yang harus di Bukannya milih-milih teman Tapi kita tahu Mana yang perlu di Dekat Mana yang perlu tidak Jadi kamu diberikan Kebebasan sebenarnya Iya papa Papa mau memberikan Kepercayaan itu Tapi kamu sendiri Bisa mengolah Diharapkan sih Sejauh ini sih bisa deh Belum pernah diomongin Jangan sih Oke Kalau dilihat dari Kayak kehidupan Sehari-hari merokok Misalnya Atau mungkin masuk Ke dunia Malam Ya malam Ya mungkin berhubungan Erat dengan narkoba Ini Digaungkan gak Dari Dedi Bahwa ini gak boleh Itu gak boleh Lalu jadi paranoid Misalnya Seperti paranoid sih Papa tuh ngedengung Ini ada waktu masih kecil ya Tentang bahaya narkoba Dari awalnya Pas kayak permen-permen Jangan pernah ngambil permen Itu dari Permen dari orang lain Itu waktu masih kecil Dan setelah aku udah gede Aku tahu kalau narkoba Itu bukan hal yang bagus Karena Ya ada sesuatu Salah satu dari anggota keluarga Pernah ada yang seperti itu Dan It hurts It hurts the whole family Dan semenjak itu I know Itu very dangerous Ya Papa udah ngomong Don't you ever try Gitu Untuk soal narkoba Aku udah definitely know Jadi bener-bener Intensitas komunikasi Antara Daddy Antara Daddy dengan kamu Terus ya Hadir terus pada saat Kamu butuh Yap Wow Kalau enggak aku akan menuntut Oh bener-bener Justru Aku bakal bener-bener Wow Ini ayah anak Tapi kayak bener-bener Teman dekat banget Di balik seorang Anak perempuan yang hebat Ada sosok ayah Yang luar biasa Pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Happy parenting